Hai, balik lagi dengan aku Steffi di Google Fashion Q&A. Kemarin, thank you banget buat yang udah ngasih pertanyaan dan yang udah nonton. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Aku mau nanya dong, gimana caranya agar tetap stylish saat magang di kantor? Thank you, Google. Sebenarnya tergantung sih kita mau magangnya di mana. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang serius, udah pasti kita nggak mungkin bisa macem-macem. Nah, makanya kali ini Google akan kasih tips outfit magang untuk kita yang kerja di media. Atau mungkin di bidang-bidang kreatif lainnya. Pertama, biasanya kan kita pasti masih favorit ya pakai skinny jeans. Biar nggak boring, kita bisa ganti atasan kita ataupun ke meja kita dengan atasan yang statement. Ingat nggak di Fashion Q&A kemarin, Google sempat ngasih lihat beberapa contoh statement outfit yang ada ruffles di bagian lengan. Nah, itu bisa kita coba tuh. Kita paduin aja dengan skinny jeans. Jadi, paduin sesuatu yang kontras. Jadi, kayak antara sesuatu yang casual kayak skinny jeans dengan yang statement. Itu bakal works banget like magic. Karena, ya asik aja sih dilihat kamu tuh jadi kayak kelihatan nggak biasa. Nah, biar nggak kelihatan terlalu gimana kayak niat banget pengen kelihatan keren, walaupun sebenarnya kita udah kelihatan keren, ganti nih heels ataupun wages yang biasanya identik dengan kantor dengan sepatu flat mungkin. Jadi, kan biar nyaman juga. Namanya juga media kreatif. Nggak mungkin selalu polish high-end sih menurut aku. Yang penting nyamannya sih. Oke, look yang kedua. Mungkin sebagian dari kita merasa kalau pakai blazer tuh kayak terlalu serius ya. Gimana bisa sih kok pakai blazer? Sebenarnya, tergantung bagian dalemnya nih. Kalau kita paduin dengan kemeja, pasti bakal kelihatan serius banget. Tapi, kalau kita ganti kemeja kita dengan atasan kaos yang casual, otomatis look kita jadi ketondam. Jadi, masih tetap berasa media kreatifnya, dan kita juga masih kelihatan ada sisi seriusnya. Nah, biar jadi pelengkap, tambahin sepatu sneakers. Atau mungkin sendal ya. Kalau mungkin perusahaannya lebih ngasih izin pakai sendal, bisa juga kok pakai sendal yang keren. Jangan sendal jepit ya. Lanjut nih ke pertanyaan kedua. Tips mix and match long skirt sama sneakers atau fresh shoes dong? Oke, long skirt ya. Mungkin di sini Google akan kasih lihat contoh long skirt yang pleated. Pleated skirt kan lagi in banget nih. Kayak semua online shop pada ngejualnya pleated skirt. Ada dua style yang bisa kita coba. Yang pertama, kita bisa padahin dengan atasan yang lumayan body fit. Kayak turtle neck, ataupun baju kaos kita. Nah, itu bisa tuh kita tuck-in aja. Masukin ke dalam. Yaudah deh, tambahin aja sneakers. Bakal tutup kelihatan keren sih. Menurut gue mungkin pilihan roknya juga bisa kita ganti dari yang biasanya rok biasa kayak bahan kartun. Coba deh kali ini berani nggak pakai velvet. Nah, untuk look yang kedua, kita bisa nih pakai style yang males-males gitu. Kayak yang loose aja. Misalnya dengan nambahin atasan ataupun kemeja oversize. Jadi, biar nggak kelihatan tenggelam banget, bisa sih kita masukin bagian depannya, tapi belakangnya dibiarin kebuka aja. Jadi, kesan malesnya ada, tapi sedikit rapi. Kayak nanggung gitu, tapi sebenarnya tuh malah kelihatan effortlessly stylish. Tambahin sneakers supaya semakin casual dan tetap stylish. Pertanyaan ketiga, hmm, akhir-akhir ini aku tertarik banget sama anything related with 90s. Untuk next video, bahas tentang 90s look buat hijabers kayak aku dong, yang comfy buat ke kampus, ataupun buat hangout. Thank you. Oke, sebelumnya kita harus tahu nih, key item untuk 90s look itu kayak apa aja. Biasanya sih orang 90s itu identik dengan denim. And anything oversize, mungkin bisa overall denim, ataupun jaket denim, tergantung ya kita punyanya yang mana. Ada juga nih 90s style yang identik tuh grunge. Grunge itu kayak, mungkin tipikal anak band-nya kali ya. Jadi, pakai boots, dark colors, kemeja kotak-kotak. Tarturnik juga termasuk 90s, begitu juga dengan slip dress. Nah, dari beberapa item, key item yang udah aku sebutin ini, kita bakal ambil dua yang bisa kita terapin untuk 90s look untuk hijabers. Yang pertama, overall denim. Kalau yang namanya hijabers, mungkin agak sulit untuk memilih overall yang pas, karena kadang ada juga overall yang ngepas badan kan. Mungkin untuk beberapa tipe hijabers ada larangan tertentu. Nah, makanya gue gue pilihin tipe overall denim yang celananya kayak kulut. Jadi, dia lus gitu, nggak ketat. Nah, kita bisa paduin nih overall denim ini dengan atasan lengan panjang. Pastinya lengan panjang sih. Mungkin dengan turtleneck, tinggal kita mainin aja hijabnya, mau dikasih lihat turtleneck-nya atau nggak. Terus, yaudah deh, tambahin sepatu sneakers, coba ya lah, kita udah bisa pakai 90s look kita untuk ke kampus. Nah, untuk look yang kedua ini, bisa nih kita coba 90s grunge. Grunge tuh kayak yang udah aku sebutin tadi, temanya tuh kayak dark. Selain dari segi outfit, supaya look 90s kita makin kelihatan, kita juga butuh nih yang namanya makeup yang pas. Supaya grunge yang makin kelihatan, tambahin dark lips. Dark lips plus lip dress plus boots, itu udah dapet banget 90s-nya, udah pasti. Look ini bisa banget kita pakai untuk jalan-jalan sama temen. Mungkin sekalian outfit-nya juga bisa. And that's it untuk fashion Q&A kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan soal fashion ataupun styling trick, kalian bisa nih langsung drop your comment below ya. Jangan lupa mention nama Instagram-nya juga. And thank you for watching. Goodbye! Bye!